Kitab Ulangan, Pasal 25 Apabila ada perselisihan di antara dua orang, mereka harus pergi ke pengadilan. Para hakim akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan jika telah ditetapkan siapa yang bersalah, harus dicambuk. Hakim harus meminta orang itu tiarap. Orang akan memukul yang bersalah itu di depan hakim yang melihatnya. Jumlah pukulan yang diterimanya tergantung pada kesalahannya. Jangan pukul seseorang lebih dari 40 kali. Jika kamu memukulnya lebih dari 40 kali, berarti hidup orang itu tidak berharga bagimu. Apabila seekor ternak dipakai mengirik gandum, jangan tutup mulutnya untuk makan. Jika dua orang yang bersaudara tinggal bersama dan salah satu dari mereka meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki, istri dari yang meninggal itu tidak boleh menikah dengan orang di luar keluarga suaminya. Saudara suaminya harus mengawininya dan mengadakan hubungan suami-istri dengan dia serta melakukan tugas saudaranya selaku suami terhadap istri itu. Anak laki-laki pertama dianggap sebagai anak suaminya yang pertama supaya nama saudaranya yang telah meninggal itu tidak terhapus dari Israel. Jika ia tidak mau menikah dengan istri saudaranya yang telah meninggal itu, janda itu harus pergi ke tempat pertemuan kota dan berkata kepada para pemimpin, Saudara suamiku tidak mau mempertahankan nama saudaranya di Israel. Ia tidak mau menjalankan tugas saudaranya kepadaku. Kemudian pemimpin kota harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia keras kepala dan berkata aku tidak mau menikah dengan dia, janda saudaranya itu harus mendekatinya di depan para pemimpin. Dia harus menanggalkan sandal laki-laki itu serta meludahi wajahnya. Ia harus mengatakan inilah yang dibuat terhadap orang yang tidak mau memberikan anak kepada saudaranya. Mulai dari saat itu, keluarga saudaranya dikenal di Israel sebagai keluarga dari orang yang sandalnya telah ditanggalkan. Jika dua orang sedang berkelahi dan istri salah seorang mendekat untuk menyelamatkan suaminya dari pukulan lawannya dan menangkap kemaluan lawannya, kamu harus memotong tangan perempuan itu. Jangan kasihani orang seperti itu. Jangan pakai ukuran timbangan yang satu terlalu berat dan yang lainnya terlalu ringan. Jangan mempunyai dua ukuran di rumahmu, satu terlalu besar dan yang lain terlalu kecil. Pakailah ukuran dan timbangan yang benar dan tepat. Tuhan Allahmu benci terhadap orang yang menipu dengan mempergunakan timbangan dan ukuran palsu. Ya, dia membenci semua orang yang melakukan yang salah. Orang Amalek harus dibinasakan. Ingatlah yang diperbuat orang Amalek kepadamu ketika kamu keluar dari Mesir. Mereka tidak menghormati Allah. Mereka menyerang kamu ketika kamu lemah dan lelah. Mereka membunuh semua umatmu yang lambat dan berjalan di belakang setiap orang lain. Oleh sebab itu, kamu harus menghapuskan ingatan terhadap Amalek dari dunia. Kamu akan melakukan itu apabila kamu memasuki negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Di sana, dia memberikan kedamaian kepadamu dari semua musuh di sekitarmu. Tetapi jangan lupa membinasakan Amalek.